Kalau misalkan kok Ahok nggak terpilih atau nggak bisa maju jadi calon gubernur, gimana yuk? Ya kalau saya nggak terpilih, ya pasti harus cari kerja. Harus kerja sama orang, mungkin ngelamar ke perusahaan profesional, bisa jadi komisaris, atau jadi apa, saya nggak tahu. Terus saya kerja, mungkin jadi pembicara, kalau mau bayar ya 20 juta, 50 juta, lumayan lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Koahok tuh bisa aja nanti jadi gubernur, bisa juga jadi presiden mungkin. Tapi bisa juga Koahok berakhir di penjara. Nah, kita asumsikan Koahok tuh udah pasti masuk penjara. Seandainya kita bisa putar balik waktu, ke waktu di mana Koahok bisa memilih antara melakukan bisnis atau terjun ke politik. Pertanyaanku adalah apakah Koahok akan melakukan langkah yang sama? Sama. Karena penjara nggak bisa menahan saya punya ide maupun perjuangan saya. Kecuali saya penjara sebagai koruptor, itu memalukan. Kalau saya di penjara karena ini, saya adalah patriot buat bangsa ini. Di jaman pasca reformasi, saya adalah patriotnya. Nah, saya nggak pernah nyesal untuk itu. Apa yang akan Koahok lakukan terhadap sekelompok kecil orang yang mengatasnamakan orang banyak, tapi juga mengganggu kepentingan orang banyak tersebut? Tapi dengan catatan, ini tidak penyangkut suku, agama, ras. Dan juga ini didukung oleh kepentingan dan power yang jauh lebih besar. Saya, prinsip saya sederhana, saya nggak peduli dia atau siapapun selama Anda melanggar konstitusi saya tangkap. Baru menegakkan. Kenapa pemerintah dikasih senjata? Untuk menegakkan peraturan. Bukan melanggar HAM. Jadi ketika orang memaksakan kehendak, menghukum orang, itu yang melanggar HAM. Ada sekelompok orang, mau melawan hukum, disitu pemerintah menggunakan senjata untuk melindungi hukum konstitusinya. Sama kayak perangan, orang kalau nyerang negara kita, Anda ngapain? Nyerang aja deh. Nggak bisa. Ketika orang udah mulai nginjak-nginjak konstitusi, pemerintah harus menegakkan konstitusi. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian yang menimpa koahok belakangan ini, yang dituduh menistakan agama? Bicara sebagai manusia, apa yang koahok akan lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik? Berkaca dari kejadian ini. Sebetulnya bukan melalui periswa ini. Kalau menurut saya periswa ini nggak ada hubungan dengan pribadi saya. Ini hubungan kenyamanan orang keganggu aja sebetulnya gitu. Nah buat saya, saya hanya berpikir, ya sudah kita nggak usah gunakan kata-kata yang kotor, tapi orang juga kamu alus-alus juga kamu kena kok. Aku di pulau seribu juga gunakan kalimat yang alus, nggak maki-maki orang, suasana ketawa. Ini lebih cenderung sebenarnya kasus ini terjadi karena orang nggak pengen saya jadi gubernur. Nah kasus ini apa yang harus kamu pikirkan? Gue naik kelas nih. Gue ini kelasnya udah kelas bukan gubernur kalau gitu dong. Sombongnya begitu. Kalau gitu gue nggak boleh sembarangan lagi jadi orang ini. Masih hati-hati nih. Karena kelas gue udah dilihat disorot seluruh dunia sekarang. Apa pesan koahok kepada pendukung yang selama ini udah setiap mendukung sampai sekarang? Kalau seandainya koahok kalah dalam pengadilan dan gagal dalam pilgu berdekai? Saya kan bilang jangan putus asa. Saya malah sarankan Anda untuk terjun ke politik 2019. Jadi anggota DPRD semua modul saya udah siapkan, udah saya ajarkan. Anda bisa memperjuangkan anggaran. Visi, misi, program, strategi, kebijakan sangat jelas. Kita punya sistem ekstrem sangat jelas. Anda kalau lakukan ini semua, Anda pasti jadi bupati atau wali kota. Percaya sama saya, rakyat membutuhkan orang yang berjuang buat dia. Selama ini kan koahok itu terlihat sebagai orang yang tegas, keras, disiplin, berani gitu ya. Tapi setelah melihat foto ini, apa yang koahok rasakan pada saat itu? Ini aku merasa sedih karena hari ini bapak saya kan meninggal 19 tahun yang lalu. Nah, jadi saya merasa waktu dituduh nistakan agama itu, bapak saya gitu baik sama orang muslim, punya saudara angkat oleh orang muslim, punya sepupu juga muslim. Saya merasa, ngomong kasar gitu ya, saya marah. Kok nuduh sama gue fitnanya, fitnanya yang lebih bagus, kenapa gitu loh. Kenapa orang mesti fitnah sampai gue tuh menista agama bapak angkat gue gitu. Itu aku gak terima, tapi aku gak mungkin marah di sidang karena bisa content of code. Nah, saya juga bukan orang yang nangis, saya cuma nangis ketika bapak saya meninggal, sebentar. Jadi kemarin tuh aku gak bisa tahan, tadi bawa marah juga. Nah, itu jadi ya pas waktu selesai masuk, kakak saya kan dia ngerti banget gitu loh. Dia cuma bilang, ini kita harus tabah hadapin ini. Kita harus hadapin bersama ini. Apapun yang terjadi gitu, makanya aku bilang, ya aku liat dia nangis ya. Ya, aku teringat ketika orang tua meninggal. Aku sih gak nangis lagi, cuma liat dia sedih ya. Waktu akhirnya aku bilang, udah lah kak, kita hadapin aja lah. Nah, itu ya. Tapi orang tua tadi bilang, gue main sandiwara lah, air mata buaya lah. Kenapa ya, gue nangis depan umum gitu. Aku gak bisa tahan lagi, udah gitu. Karena gak bisa marah, teringat bapak saya gitu. Mana mungkin gue nista agama Islam, agama orang tua angkat gue. Saya berharap, seluruh masyarakat Jakarta, tanggal 15 Februari, ya jangan lupa datang ke TPS. Dan Anda juga bantu kami, memfoto semua hasil pirkada itu. Supaya tidak ada kecurangan. Nah, ini bisa Anda upload di aplikasi-aplikasi yang tersedia. Inilah gotong royong akar dari bangsa kita. Sekali lagi, saya minta, kalau mau nyambung kontrak saya, saya sangat berterima kasih. Tambah satu periode, 2018 ASEAN Games. Sekiranya akan show off kepada semua kamu yang datang, orang akan bilang, kaget ini baru Jakarta.